Intro Peluk Mesra Rizky Bilar Laporan ke DRT sudah resmi dihentikan Lasti Kejaran minta maaf pada masyarakat Dapur Berita Artis Terkini Dapur Berita Artis Terkini Hai Guys, Semoga kabar Anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini Setelah mencabut laporan kasus KDRT pada Kamis 13 Oktober Kini Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi berdamai Bahkan pada selasa 18 Oktober Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampak kembali romantis di hadapan awak media Lesti Kejora bahkan mencium tangan Rizky Bilar hingga memeluk mesra tanda keduanya telah berdamai Diketahui selasa malam Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan Kasus itu dihentikan usai Lesti dan Rizky Bilar menyepakati untuk melakukan proses restoratif justice Terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar kompak mengenakan pakaian hitam Lesti Kejora pun tampak meminta maaf kepada masyarakat yang melakukan konferensi pers Saat mohon maaf kepada masyarakat atas musibah yang menimpa keluarga saya Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar untuk kita jadi lebih baik ke depan Terang Lesti Sebagai tanda damai dengan Lesti dan Rizky Bilar Keduanya pun tampak berpelukan di hadapan awak media Lesti lentas mencium tangan suaminya dan disambut dengan pelukan mesra dari Rizky Bilar Terima kasih kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali Masih memberikan saya kesempatan untuk belajar untuk berbenah menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi Tutur Rizky Bilar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Irwandi Mengungkapkan penyidikan kasus KDRT yang diajukan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar Sudah dihentikan karena mencapai SP3 Penanganan perkara saudari Lesti Kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice Yang kami dalami yang dilaporkan oleh Lesti Ujar Kompol Irwandi Kini status tersangka Rizky Bilar pun telah dihapuskan Ya kami nyatakan demikian SP3 seperti diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 Kasus ini sudah selesai memberikan rasa keadilan kepada semua pihak lanjut Irwandi Rizky Bilar sumringa serumah lagi dengan istri Setelah laporan terhadapnya dicabut Kini diketahui Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah kembali berdamai Bahkan Rizky Bilar mengaku telah kembali serumah dengan Lesti Kejora Padahal sebelumnya diakui Lesti Kejora dirinya takut serumah lagi dengan Rizky Bilar lantaran trauma Video Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali serumah tampak tersebar di sosial media Tapak dalam video yang berdurasi tak sampai 1 menit itu Lesti Bilar sedang berjalan memasuki ruangan di rumah mereka Lesti Kejora yang mengenakan masker terlihat melembaikan tangannya ke arah kamera Meski tertutup masker, mata Lesti tak bisa berbohong Jika tersenyum lebar di balik maskernya Demikian pula dengan Rizky Bilar yang tak henti-hentinya melempar senyum lebar ke arah kamera Rizky Bilar tampak sibuk berbicara dengan beberapa orang yang juga berada di kediamannya itu Ia juga mengacungkan jempol ke kamera sesaat sebelum menyusul Lesti masuk ke dalam ruangan Sampai jumpa di video selanjutnya Drama KDRT tambak usai dibebaskan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat serumah lagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikebarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk kembali berdamai Sebelumnya Rizky Bilar resmi dibebaskan pihak kepolisian usai Lesti Kejora mencabut laporannya Laporan kekerasan dalam rumah tangga Tentu saja keputusan Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa dan menuai banyak komentar netizen Sebelumnya Rizky Bilar yang awalnya dinyatakan sebagai tersangka Kini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi Netizen yang awalnya begitu simpati dan apresiasi dengan keberanian Lesti Kejora Melaporkan kasus ke DRT yang diterimanya Namun berakhir kecewa dan menuai banyak kontra Usai mendatangani surat persetujuan untuk damai adanya video yang beredar di media sosial Memperlihatkan Rizky Bilar tengah bersama dengan Lesti Kejora dengan senyuman usia pencabutan laporan tersebut Rizky Bilar yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian mengaku sangat bersyukur Memiliki istri pengertian dan sabar dan juga berjanji akan menjadi ayah sekaligus suami yang baik ke depannya Saya mengakui kesalahan tersebut namun sebagai manusia dari yang namanya kehilafan Kesalahan dan dari itu apapun kesalahan dan atas kehilafan saya lakukan kepada istri Ungkap Rizky Bilar dalam tayangan instagram at instajulit Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya Serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan juga keluarga besar Dan juga masyarakat sambungnya seperti yang dikutip dari laman anti-fiklit Kabar yang beredar setelah dinyatakan bebas menemui awak media Kini Rizky Bilar memutuskan untuk pulang ke rumahnya bersama dengan Lesti Kejora Menurut dari beberapa sumber Lesti Kejora merekam kebersamaan mereka dan tayangan menjadi sorotan netizen Momen kebersamaan keduanya terlihat dalam akun instagram at Pantai Rumpi Official Dan Rizky Bilar tampak senang dan sumberingat Sampai rumah bisa tersenyum ucap salah seorang dalam video tersebut Enak ya AA, gak jadi 15 tahun semoga menjadi lebih baik Sambung seorang lagi dalam tayangan video Sebelumnya Rizky Bilar mendapatkan penangguan penanganan atas lukaan KDRT yang di alaminya Istrinya Lesti Kejora Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!